Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap ada tindak korupsi bantuan sosial presiden atau BANPRES untuk penanganan COVID-19 di Jabodetabek. Akibat korupsi ini negara didukikan 125 miliar rupiah. BKT sama Hardika Sugiarto menyatakan dalam kasus ini pelaku diduga menggunakan modus pengurangan kualitas komponen bansos untuk merauk keuntungan pribadi. Kasus ini berbeda dengan perkara yang menjorat ex-menteri sosial Juliari Batubara maupun bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat pada program keluarga harapan. Namun kasus korupsi BANPRES ini terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pejabat kementerian sosial yang menyeret Juliari Batubara pada 2020 silam. Kasus dugaan korupsi BANPRES juga terungkap dalam dakwaan perkara distribusi bantuan sosial beras di Kemensos yang menyeret pengusaha Ivo, Wongkaren, atau Iwe. Tessa menyatakan saat ini penyidik KPK tengah mengusut kasus korupsi ini. Jadi peserta Iwe ini merupakan pengembangan perkara distribusi bantuan sosial yang baru-baru ini sudah diputus oleh pengadilan BTPKOR. Terima kasih telah menonton!